Intro Fenomena hujan meteor dan fakta menarik Intro Halo semuanya kembali lagi bersama channel bicara yang selalu menghadirkan pengetahuan yang dikemas dalam video-video menarik Dalam video kali ini channel bicara masih akan membahas tentang astronomi Pernahkah kalian mendengar tentang hujan meteor? Kalau di film-film hujan meteor dianggap sebuah momen yang keren dan istimewa Banyak orang-orang percaya kalau mengucapkan permohonan ketika ada hujan meteor maka permohonan itu akan terkabul Hmm sepertinya mitos itu benar-benar merasuki kita, bener gak? Tetapi sebenarnya apa sih hujan meteor itu? Bagaimana proses terjadinya hujan meteor? Apakah hujan meteor itu memang bisa membuat permohonan kita terkabul? Untuk menemukan jawabannya, tonton video ini sampai habis, oke? Apa itu hujan meteor? Hujan meteor adalah sebuah fenomena astronomi Seperti namanya, hujan meteor terjadi ketika bumi tanpa sengaja melintasi di orbit meteor atau sebaliknya Hingga serpihan dari benda langit tersebut bergesekan dengan atmosfer di bumi Benda bersinar yang kalian lihat sebagai hujan meteor itu adalah debu dan serpihan dari meteor yang hancur Karena adanya gesekan atmosfer yang sangat kuat Proses terjadinya hujan meteor Bumi memiliki dua jenis perputaran yang bernama rotasi dan revolusi Jika rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang mengakibatkan pergantian siang dan malam hari Maka revolusi adalah ketika bumi mengintari matahari pada orbitnya Satu kali siklus revolusi bumi membutuhkan waktu 365 hari atau satu tahun Nah, hujan meteor terjadi ketika dalam proses revolusinya Bumi tanpa sengaja bertemu dengan komet yang sedang melintasi ruang yang sama Ketika komet akan memasuki bumi, ia terlebih dahulu terbakar oleh atmosfer Momen pada saat komet terbakar inilah yang kita lihat sebagai hujan meteor di bumi Partikel-partikel debu pada komet bertebaran di langit Menghasilkan cahaya yang terang karena gesekan dengan atmosfer bumi Penyebab komet memiliki ekor Ekor komet yang panjang adalah salah satu hal yang membuat hujan meteor nampak begitu bagus Bagaimana bisa komet ini memiliki ekor? Padahalkan batu meteor di angkasa berupa bongkahan yang tidak berekor Nah, kan jadi pertanyaan besar Ekor yang dimiliki komet memang tidak muncul begitu saja Ekor komet yang panjang terbentuk saat ia melintasi matahari Semua benda langit yang ada di galaksi bimak sakti termasuk komet harus berputar mengelilingi matahari Jadi tidak hanya planet saja ya Komet juga harus mengintari matahari Saat komet berada dekat dengan matahari Suhu panas membuat sebagian inti komet terbakar dan meleleh menjadi debu dan gas Jadi sebenarnya bentuk komet itu tidak panjang seperti yang terlihat oleh manusia Hujan meteor sering terjadi di bumi Siklus perputaran bumi mengelilingi matahari membuat planet kita ini sering berjumpa dengan benda-benda lain yang ada di tetap surya Hujan meteor adalah salah satu fenomena yang sering terjadi ketika bumi sedang melakukan gerak revolusi Tapi untungnya bumi memiliki atmosfer yang sangat bagus dan sangat kuat Sehingga mencegah komet-komet itu menghantar bumi dengan mudahnya Nah setelah menyimak penjelasan barusan sudah jelaskan kalau hujan meteor itu bukan peristiwa ajaib Hujan meteor adalah fenomena alam yang dijelaskan dari sisi astronomis Jadi mitos bahwa permohonan kita bisa terkabul saat hujan meteor itu tidak bisa dibuktikan Sekian dulu oke dari pembahasan mengenai bagaimana proses terjadinya hujan meteor kali ini Tidak bisa dipungkiri hujan meteor adalah pemandangan yang sangat menakjubkan Bener gak sih? Kalau misalkan hujan meteor itu atau hujan komet itu benar-benar bisa mengabulkan permohonan Maka permohonan apa yang akan kalian ajukan? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini oke? Jangan lupa tonton video channel Bicara yang lainnya Yang tentunya akan membahas mengenai hal-hal menarik di seputar kita dan astronomi Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video-video lainnya yang sangat menarik Hanya di channel Bicara Bye-bye Sub indo by broth3rmax